Intro Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama merenungkan firman pada pagi hari ini Sebelumnya mari kita bersatu hati dan berdoa Bapak yang baik terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu Sebentar kami ingin merenungkan firmanmu Berbicara lah kepada kami agar firman ini bisa menjadi kekuatan di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Pembacaan pada pagi hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 13 ayat 1-9 Kita akan mulai membacanya dari ayat 2 Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Ia itu adalah Yoahas ya Kita akan membahas di perikop ini tuh judul perikopnya Yoahas Raja Israel Jadi kita baca di ayat 2 Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia hidup menuruti dosa Yerobeam binebat Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula Ia tidak menjauhinya Jadi waktu Yoahas ini menjabat sebagai Raja Israel Dia melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan Dan otomatis Raja melakukan hal yang tidak baik Rakyatnya pun ikut melakukan hal yang tidak baik Yaitu rakyat Israel Maksudnya orang-orang Israel Lalu karena Tuhan murka terhadap bangsa Israel Yang mengikuti hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan Maka di ayat selanjutnya Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel Lalu diserahkannya lah mereka ke dalam tangan Hazael Raja Aram Dan ke tangan Benhadad anak Hazael Nah waktu diserahin bangsa Israel ke Hazael ini ya Raja Aram dan Benhadad Mereka melakukan hal-hal yang benar-benar membuat bangsa Israel itu merana sekali Sampai Yoahas ini memohon belas kasihannya Tuhan Nah disini kita bisa lihat pada ayat selanjutnya Tetapi kemudian Yoahas memohon belas kasihan Tuhan Dan Tuhan mendengarkan dia Mendengarkan Yoahas yang mendengarkan permohonan ampunnya Yoahas gitu Tolong minta tolong pertolongannya Tuhan Sebab ia telah melihat Tuhan itu telah melihat Bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram Nah ini luar biasanya Tuhan Walaupun Tuhan murka terhadap bangsa Israel Karena bangsa Israel ini bangsa yang bebal bolak-balik Melakukan hal salah lagi, melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai Tapi bolak-balik lagi memohon lagi minta pengampunan Tuhan Akhirnya Tuhan dengan belas kasihannya Tuhan Kasihnya Tuhan kepada bangsa Israel itu luar biasa ya Akhirnya Tuhan mengampuni lagi Tetapi yang ngeselin banget ini Saya bacanya aja sampai gemes gitu ya sama bangsa Israel Tetapi bangsa Israel ini tetap gak menjauh dari dosa Hanya mereka tidak menjauh dari dosa-dosa keluarga Yerobeam Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula Melainkan mereka terus hidup dalam dosa itu Juga Batung Asyera masih berdiri di Samaria Nah ini ya Tuhan ini penuh kasih ya Seperti kepada kita ya Tuhan ini penuh kasih Kita mungkin bukannya berperang terhadap Hazael Raja Hazael gitu ya Tapi kita ini berperang melawan dosa Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita berperang melawan dosa Kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan Kita seling melakukan dosa Tapi bagaimana kita bisa selalu ingat bahwa dosa ini tidak baik Dan kita minta pertolongan Tuhan, minta pengampunan Tuhan Dan kita tidak melakukan hal yang sama lagi berulang kali Bagaimana caranya kita membangun keintiman sama Tuhan Agar kita memiliki hikmat, kita memiliki kepekaan Di saat kita membangun keintiman sama Tuhan Kita itu akan pasti otomatis lebih peka Sama apa yang Tuhan mau terhadap hidup kita Nah ini yang terpenting ya Dan yang kedua Seringkali dosa keturunan itu Misalnya nih kayak diceritakan seperti Yoahas Ayahnya Yehu melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan Penyembahan berhala dan lain-lain ya Lalu Yoahas pun sama Nanti setelah di perikop setelah ini Juga akan dibahas waktu Yoahas Anaknya Yoahas naik menjadi raja pun melakukan hal yang sama juga Nah itu pada saat kita menjadi orang tua Kita juga harus bisa menjadi role model bagi anak-anak kita Begitu pula waktu kita menjadi pemimpin di satu perusahaan Atau membawahi anak buah ya Kita juga harus bisa menjadi pemimpin yang baik Menjauhi dosa-dosa Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan Karena kita tidak mau ya Anak kita ataupun sekeliling kita Orang-orang yang di bawah kita ini Ikut masuk ke dalam dosa Karena sebab apa yang kita lakukan Demikian sharing firman pada pagi hari ini Mari kita bersatu hati dan berdoa Bapak yang baik terima kasih Tuhan Engkau mengingatkan kami kembali Untuk kami selalu dekat kepada Engkau Dan tidak melakukan hal-hal dosa Sehingga anak kami Keturunan kami Serta orang-orang di sekeliling kami Tidak ikut dalam dosa Karena dosa yang kami terbuat ya Bapak Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Sampai bertemu dalam daily devotion berikutnya Tetap semangat Jaga kesehatan Percaya kita selalu dalam perlindungan Dan berkatnya Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati